Halo musikloper, apa kabar? Ketemu lagi sama gue, Glenn dari Sinfonia Musik. Dan ini adalah line up dari seris air free-nya Soundpeats, yaitu Go Free, Run Free, dan Run Free Light. Yang menggunakan teknologi air conduction, yang cocok banget buat sports. Gak usah lama-lama, langsung kita bahas. Untuk berolahraga, terutama olahraga yang memerlukan awareness dengan lingkungan, seperti jogging, lari, sepeda. Tentu saja kalau kita menggunakan headphone atau earphone, apalagi yang in-monitor, itu akan bahaya banget musikloper. Karena kita gak akan bisa dengerin lingkungan sekitar kita. Teknologi headphone atau earphone, supaya kita bisa dengerin lingkungan itu ada bermacam-macam. Misalnya nih, kayak kita pakai open back headphone, atau open back in-ear monitor, atau TWS dengan teknologi transparan atau ambience mode-nya. Atau yang sering banget dipakai sama atlet-atlet, itu adalah bone conduction atau air conduction. Kalau teknologi bone conduction, itu menggunakan getaran tulang di belakang telinga kita. Sebenarnya teknologi bone conduction itu cukup menarik, karena kita benar-benar bisa dengerin dan aware dengan suara-suara di lingkungan sekitar kita. Karena kuping kita sama sekali gak ketutup sama device kita. Tapi problemnya, teknologi ini, yang bone conduction, itu belum bisa menghasilkan kualitas suara yang bagus. Ya, karena getarannya kan gak ditangkap langsung dari gendang telinga kita, tapi oleh tulang belakang telinga kita. Terus kalau di bone conduction, musik yang kita dengarkan biasanya akan bocor, karena akan keras banget. Ya iya kan, dia kan gak nembak ke kuping kita, tapi ke tulang di belakang kuping kita. Jadinya, orang-orang sekeliling kita bisa dengerin musik atau audio yang kita dengarkan, jadi agak kurang private gitu ya. Nah, ada teknologi yang lain, yang namanya air conduction. Teknologi air conduction ini, bisa menghasilkan suara yang lebih baik dari bone conduction. Dan dengan teknologi ini, kita bisa mendengarkan suara di lingkungan sekitar. Suara musik yang kita dengarkan juga, itu gak akan bocor dan kedengeran sama orang di sekeliling kita. Hari ini, kita akan bahas earphone wireless yang menggunakan teknologi air conduction ini dari Soundpeats. Kita mulai dari fitur, spek, dan paket penjualannya. Untuk yang go free, itu menggunakan open ear air conduction technology. menggunakan dynamic driver ukuran 16,2 mm. Sudah mempunyai kodec LDAC. Daya tahan baterainya bisa sampai 35 jam. Support multipoint connection. Sudah ada dual mic noise reduction for clear calls. Ada teknologi patented bass enhancement structure, dan low latency under gaming mode. Untuk yang run free, less leakage, jadi suaranya gak bocor keluar. More comfortable fit and lightweight, jadi fittingnya enak dan ringan. Air conduction open ear headphone, dual mic noise reduction for clear calls. Juga menggunakan 16,2 mm dynamic driver. Sedangkan untuk run free light, comfortable fit and lightweight, air conduction open ear headphone, dual mic noise reduction for clear calls, dan sama-sama juga menggunakan 16,2 mm dynamic driver. Untuk spek dan paket penjualan masing-masing, seperti ini. Sebelum kita mulai, pembahasan satu-satu dengan detail dari fitur dan sound quality-nya, ada baiknya musik lover, kalau nanti mau cobain earphone ini, musik lover perlu install aplikasi dari sound pitch dulu. Ini penting banget, karena kita bakalan bisa dapat informasi-informasi seputar device-nya, plus kita bisa customize macam-macam dari fiturnya. Gue bahas yang go free dulu ya. Harganya di 459 ribu rupiah. Karena ini TWS, musik lover, bentuknya kayak TWS gitu, jadi pasti ada case-nya. Bentuk case-nya sih cukup gede. Bentuk kotak dengan sudut bulat, bahan plastik, finishing doff, di bagian atasnya ada logo sound pitch, bagian depan ada indikator lampu, bagian belakang ada USB charging-nya. Cukup simple sih menurut gue. Nah, untuk cara buka case-nya itu kayak gini. Sedangkan di bagian dalamnya, ada tombol reset, dan ada marking L atau R-nya. Untuk buds-nya, ini modelnya yang TWS ya, musik lover, jadi nggak ada hubungan antara yang kiri dan yang kanan. Jadi bener-bener true wireless, stereo. Tapi dengan bentuk air conduction. Nah, bentuknya seperti ini nih. Untuk bagian-bagian buds-nya, itu ada tiga bagian. Nah, bagian yang pertama, ini bagian utamanya. Ini yang lonjongnya agak gede, ini di depan. Faceplate-nya ada tulisan sound pitch. Ada indikator lampu. Ini juga bagian navigasinya yang penggunaannya dengan cara di-touch. Bagian sebelah dalamnya, ada copper buat charging, dan ada bagian sumber suaranya. Kalau di TWS, itu biasanya kita sebutnya nozzle. Tapi ini bentuknya cuma kayak lonjong kecil di bodi, dan agak rata dengan bodinya gitu. Dengan filter yang bentuk kayak garis-garis. Bagian keduanya, itu bagian tangkenya, yang buat nyantol ke kuping. Dan bagian ketiga, itu yang bulat di bawahnya. Ini sepertinya untuk penempatan baterainya. Dan juga seperti kayak buat pemberat, supaya fitting-nya di kuping kita lebih seimbang, dan lebih pas. Nah, di bagian sebelah belakangnya, ada marking L atau R. Sekarang kita cobain fitting-nya ya. Nah, cara pakenya seperti ini. Gue mesti lepasin kacamata gue dulu. Soalnya kalau kita pakai kacamata langsung cantolin, itu nyangkut di kacamata kita, musik lover. Jadi, kudu dibuka dulu kacamatanya. Nah, fitting-nya di kuping gue, ini cukup mudah sebenarnya. Tinggal cantolin aja. Tapi yang penting, musik lover mesti pastikan posisi sumber suaranya itu, atau nozzle-nya itu, pas di liang kuping kita. Kalau itu pas, kita dapat suara, atau kualitas suara yang maksimal. Overall, untuk kenyamanan di kuping gue, ini oke banget. Ini kayak gak kerasa pakai apa-apa. Jadi, nyaman banget, dan ringan banget. Untuk pairing-nya juga mudah banget. Begitu gue keluarin dari case-nya, langsung bisa dideteksi oleh HP gue. Sekarang kita bahas sound quality-nya dari yang go-free. Kalau musik lover tahu, in-ear monitor, itu kan insert-nya langsung ke kuping kita. Jadi, tentu saja, impact bass-nya itu akan kerasa banget. Sedangkan yang go-free ini, ini kan nempel aja di kuping gitu. Jadi, gak ke-insert ke dalam. Tentu saja bass-nya akan berbeda kuantitasnya dibanding dengan in-ear monitor. Tapi, kalau kita bandingin dengan bone conduction, ini beda banget. Kalau bone conduction kan di luar tuh, jadi bass-nya pasti tipis banget. Sedangkan yang ini, masih posisinya agak nembak ke liang telinga kita. Jadi, lumayan oke lah bass-nya. Impact-nya cukup bagus, cukup tebal. Lumayan banget lah pokoknya bass-nya. Sedangkan untuk mid-nya, nah, bagian mid-nya ini cukup istimewa untuk yang go-free ini. Posisinya cukup di tengah. Jadi, efeknya kalau kita dengerin vokal, ini vokalnya intimate, tebal, halus, dan apa ya, jelas banget. Sedangkan untuk treble-nya, ini tipikal treble yang smooth, yang halus. Sekarang kita langsung bahas ke run-free, yang harganya Rp 499.000. Ya, dikit lagi Rp 500.000 gitu. Yang run-free ini, ini air conduction juga, dengan bentuk yang neckband. Bahannya, ada bagian plastiknya, dan ada bagian seperti kayak sleeve karet gitu. Finishing-nya doff, hitam, dan bentuknya ada 4 bagian. Bagian utamanya, itu yang paling gede. Di bagian ini, itu ada faceplate-nya, yang ada logo soundpitch-nya. Dan dilapisi kayak, apa ya, kayak plastik transparan. Di bagian sebelah bawahnya, ada mic, dan sebelah dalamnya, ada bagian sumber suaranya. Itu bentuknya agak lonjong, kecil, dengan filter garis-garis. Bagian kedua, itu bagian over ear. Dan bagian ini, jadi penghubung dengan bagian, yang di bawahnya itu, yang jadi bagian baterainya. Sedangkan bagian baterainya, ini bentuknya agak lonjong, mirip dengan yang bagian utama. Tapi faceplate-nya yang ini, polos aja. Untuk yang sebelah kanan, yang sebelah kanan kuping kita, itu di bagian bawahnya, ada USB charging-nya, dan di sebelah atasnya, ada navigasi dengan 3 tombol. Plus, minus, dan tombol multifungsi. Untuk di sebelah kanan kuping, itu nggak ada apa-apanya. Mungkin di sebelah dalamnya aja ya, ada kayak tulisan informasi kelistrikannya. Dan bagian terakhir, ini bagian neckband-nya. Untuk cara pakai, atau penggunaan run free ini, ini agak mirip dengan go free. Jadi gue kudu buka kacamata dulu, musik lover. Kalau nggak, nyangkut. Pas gue pakai, fitting-nya sih lumayan, nyaman dan steady. Nggak kerasa kalau kita pakai sesuatu. Tapi catatan gue, pastikan posisi sumber suaranya, itu ke arah liang kuping kita, supaya dapat suara yang maksimal. Buat koneksi, nggak ada masalah. Cepat, begitu kita nyalain, dengan pencet bagian multifunction button-nya ini, langsung bisa ke deteksi, dan bisa pairing langsung dengan hape kita. Untuk sound quality-nya, menurut gue, run free, ini yang paling bagus sound quality-nya musik lover. Overall sebenarnya bentuknya sih, kayak V-shape lah. Bass-nya cukup gede, impact-nya juga cukup bagus, cukup tebal. Nah, untuk mid-nya, ini memang mundur. Jadi kalau kita dengerin vokal, itu kerasa tipis, agak di belakang, gitu. Sedangkan untuk treble-nya, ini kerasa extend, lebih open dan airy lah dibanding yang lain. Sekarang kita bahas yang run free light, yang harganya Rp 319.000. Yang versi light ini, ini air conduction juga sama-sama yang run free. Bentuknya juga mirip banget, neckband. Bahannya plastik, finishing hitam, bentuknya sama kayak yang run free. Ini juga bagian faceplate-nya, ada logo sound pitch-nya. Kemudian di sebelah bawahnya ada mic, dan sebelah dalam, ini bagian sumber suaranya, dan bentuknya juga lonjong dengan filter garis-garis. Bagian kedua, itu bagian over ear, yang jadi bagian penghubung dengan bagian baterainya sama, yang run free. Sedangkan bagian baterainya, ini bentuk lonjong, faceplate bagian kanan, ada navigasi dengan tiga tombol, ada plus, minus, sama tombol multifungsinya. Dan ada USB charging, di sebelah kiri faceplate. Sedangkan bagian neckband-nya, ini bahan plastik, kerasa lembut, seperti sleeve karet. Cara pakenya, sama seperti yang go free dan run free, ini juga gue mesti buka kacamata dulu musik lover. Sensasi fitting yang run free light ini, ini sama kayak yang run free. Jadi nyaman, steady, kayak gak kerasa pakai apa-apa, kena ringan banget musik lover. Setelahnya sama seperti yang run free, pastikan posisi sumber suaranya, ke arah liang kuping musik lover. Supaya dapat suara yang maksimal. Buat koneksi cepat, mudah, kita nyalain dengan pencet bagian on off, atau multi function-nya, ini langsung bisa ke deteksi, dan bisa pairing. Untuk sound quality-nya, arah suara yang run free light, overall masih V-shape. Jadi, arahnya masih agak mirip dengan yang run free, tapi dengan beberapa perbedaan. Untuk bass-nya, gue ngerasa yang light, mungkin sedikit lebih gede. Cukup tebal dengan intensitas yang lumayan bagus. Sedangkan mid-nya, posisinya mundur di bawah, vokal kerasa jauh, dan agak tipis. Tapi bagusnya, ini smooth, halus, dan gak sibilance. Sedangkan untuk treble-nya, ini tipikal yang halus, smooth. Jadi, agak sedikit berbeda dengan yang run free. Kesimpulannya musik lover, dengan teknologi air conduction, kita masih bisa dengerin suara yang lebih jelas, lebih baik, dibanding dengan bone conduction, dan lebih privat. Ya, karena suaranya gak bocor kemana-mana gitu. Menurut gue, sound pitch free series ini, ini cocok banget untuk dipakai olahraga. Terutama, spesifik untuk musik lover yang suka dengan outdoor sports. Kalau musik lover suka dengan bentuk TWS, musik lover bisa cobain yang go free. Sedangkan yang suka menggunakan neckband, yang pengen lebih stabil, lebih steady, bisa pakai run free atau run free light. Gue pribadi, lebih cocok untuk yang run free. Karena lebih steady di kuping, lebih stabil, kemudian sound quality-nya juga lebih bagus. Tapi memang, budget yang run free ini lumayan gede, dibanding yang run free light. Jadi, pastikan musik lover, sesuaikan dengan kebutuhan musik lover, selera musik lover, dan tentu saja budgetnya. Dan terakhir, pastikan musik lover, cobain dulu dong, audisi dulu, dan selalu percaya sama kuping sendiri. Oke? Kayaknya itu aja sih dari gue hari ini. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke? Sampai ketemu lagi. Dadah! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Terima kasih.